Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Bunda Sariwibowo hari ini kita mau jalan-jalan dan belajar di Puspa Iptek Kota Baru Parahyangan pada Larang Bandung supaya channel ini terus berkembang jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya Bunda bisa menghasilkan video-video yang terbaik untuk menemani teman-teman semua disini untuk sampai ke Puspa Iptek cukup mudah sekali dan kita keluar dari tol pada Larang lalu kita naik ke flyover posisi Puspa Iptek sendial itu berada di sebelah kanan setelah flyover ini nanti kita akan putar balik di depan dan ini sudah terlihat ya inilah Puspa Iptek posisinya di sebelah kanan nanti di depan sana ada putar balik kita akan putar balik lalu kita akan parkir setelah Puspa Iptek setelah Puspa Agro Alhamdulillah Bunda sudah berjalan di trotoar ini sebelumnya Bunda mencari parkiran ternyata parkirnya ada di sebelah Puspa Iptek nah ini Puspa Agro ini sebelah kanan dan setelah kalau diputar balik tadi sebelahnya setelah setelah Puspa Agro aduh agak berlibet nih ngomongnya ya ini ada Pak Security yang menyeberangkan kita untuk bisa sampai ke pintu gerbang Puspa Iptek sekarang kita sudah berada di depan gerbang Puspa Iptek yuk ikutin kita masuk ke dalam ada apa aja ya di dalam Puspa Iptek nah ini kita lihat ada beberapa alat peraga yang bisa kita coba Puspa Iptek Sundial adalah pusat peragaan ilmu pengetahuan dan teknologi dari gedungnya ini merupakan ikon jam matahari ini merupakan ikonnya kota baru para hiangan nama museum ini merupakan sebuah akronim dari kata Puspa merupakan kependekan dari Pusat Peraga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sedangkan kata Sundial Sundial atau Sandial ya karena kalau orang Sundateh kalau mau ke Puspa Puspa Iptek nyebutnya Puspa Iptek Sundial eh ternyata Puspa Iptek Sandial jadi artinya adalah jam matahari jadi jam matahari ini merupakan ikon dari kota baru para hiangan jam matahari merupakan perangkat penunjuk waktu yang sangat rumuh jadi sebelum adanya jam analog sebelum adanya jam digital pada zaman dahulu itu orang-orang memakai jam matahari sebagai penunjuk waktu bunda lagi ngapain ya ini di kaca nih lihat tuh kacanya jadi bunda tampak berlapis-lapis nih gambar bundanya tampak berlapis-lapis ada tiga sisi kaca nah ini fatan menggerakkan perahu layar yang layarnya sudah mengembang layarnya diarahkan ke angin yang berasal dari kipas di sisi kanannya fatan itu lihat perahunya berjalan ya ayo dicoba bunda-bunda disini bunda sambil tersenyum melihat anak-anak bahagia senang melakukan berbagai macam percobaan dari alat praga yang disediakan puspa iptek wah kepalanya terpunggal kakinya tidak ada ada apa apa aja sih alat peraga di uspa iptek sandayal ini nah kita lihat tadi di awal sudah ada jam sandayal ya kita lihat dari bangunannya sendiri itu adalah bangunan yang berbentuk jam matahari di dalamnya tadi sudah ada jam sandayal nah ini ada transcience around the world ya terus ada puzzle persegi panjang dan palang lalu ada susunan bangunan penjumlahan persegi tangram replika bumi dan lainnya penjumlahan 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 jadi lebih ringan nih ya bener bener kalau di dan Hai Hai heart k n nah ini adalah print screen nah apabila tangan kita dari belakang kita dorong ke depan maka ini akan tampak cetakan tangan kita dan ini adalah pipa suara yo apa ini tekanan uap ya tekanan uap sini pada belakang tekanan uap bisa kita mainkan hai 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 i Lagi deh dari deket deh Kepala adek kena itu Dimainin lagu, musik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini adalah alat peraga tangga Yaakub Kalau mau memainkannya Di bawah ini ada tombol yang berwarna merah Ini bisa dipencet Nah teman-teman Ini adalah kursi paku Tenang saja Yang mau duduk disini aman kok Lihat nih adek Sofia Biar mencoba kursi paku ini duduk Aman ya Nah setelah Riza selesai Dilanjutkan adek Sofia mau mencoba Sepeda keseimbangan Bismillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Video Puspa Iptek Sundial pada larang Bandung Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini Siapa tahu bermanfaat bagi orang-orang terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!